Hari ini kita akan nge-review Starret GT Turbo Terima kasih telah menonton Mobil ini basicnya Starret Capsule tahun 1995 Mobil ini menggunakan mesin 4 FTE Electronic Full Injection Inline 4 1300 Turbo Intercooler BOHC 16 Palep Dimana mesin ini adalah mesin bawaannya atau mesin aslinya Starret GT Turbo yang beredar di Jepang Dimana orang-orang sering menyebutnya JDM atau Japanese Domestic Market Bahkan disana juga ada varian yang bermesin diesel Sedangkan untuk yang beredar di Indonesia Mesin yang dipakai adalah varian non-turbo Yaitu mesin 1E dan 2E Inline 4 1000 dan 1300 Karbo SOHC 12 Palep Kalau ada yang kurang tolong ditambahin aja ya Karena saya gak begitu hafal Nah untuk transmisi Kita pakai transmisi manual 5 percepatan 1 bundur Sudah dilengkapi dengan LSD atau Limited Slip Differential Dimana LSD ini bekerja membagi traksi kiri dan kanan Ban atau roda secara bersamaan di RPM tertentu Kaki-kakinya juga bawaannya Starret GT Cakram depan belakang Diameter disk dan kalipernya GT Turbo Itu lebih besar dibanding Starret lokal Bahkan dengan saudaranya Yaitu Corolla dan Corona Tetap besarnya Tetap besaran Starret GT Turbo Untuk diameter cakram beserta kalipernya Selain mesin Dashboard juga full Starret GT Salah satu bedanya dashboard Starret GT Turbo Dengan Starret lokal Yaitu speedometer Starret GT Turbo Ada tanda atau jarum bus turbo Dimana Kalau kita sedang jalan santai Tombol ditekan Maka lampu akan menunjukkan ke low Karena Tekanan udara ke turbonya Tidak full Sedangkan Kalau tombolnya dibuka Pasukan udara Pasukan udara akan full Untuk setir Untuk setir Saya menggunakan Starret tahun 1991-1992 Untuk eksterior Bagian depan atau muka Full Starret GT Dari kap mesin Lampu Bumper Bumper grill Dan untuk yang belakang Bumper dan stop lay Menggunakan Starret GT Turbo Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Lepas Tidak Terima kasih telah menonton Semana Samp